Halo, Hai, Yipi! Di Sangkan Soap With Kani Yoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kani Yoni. Teman-teman, kalian tahu nggak sih sebenarnya di Canva itu ada hidden font yang bisa kalian cari di dalam elemen lho. Banyak yang tersedia di Canva Free dan juga banyak yang tersedia di Canva Pro. Tapi hari ini, aku akan spill 25 keyword untuk teman-teman supaya kalian bisa pakai font-font hidden ini di dalam desainnya kalian. Kita langsung masuk aja ke rekomendasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 aku akan jelaskan juga gimana caranya teman-teman mencari font-font hidden yang ada di bagian elemen kalian masuk dulu ke bagian elemen kemudian kalian cukup tuliskan aja keyword yang udah aku spill tadi nih teman-teman, kita cari 3D, made chunky letter, kalian cukup tuliskan aja sama persis bagian keywordnya itu di bagian kolom pencarian setelah itu kalian klik enter nanti kalian klik grafik kemudian kalian lihat deh mana yang tersedia di kanva free, contohnya yang ini nih teman-teman, udah langsung muncul kalian klik aja titik 3, kemudian kalian klik aja view collection dan tara, tonton udah masuk deh ke bagian koleksinya sekarang tonton tentuin dulu nih apa kata-kata yang mau kalian pakai di dalam desainnya kalian misalkan nih aku mau tulis hello, teman-teman cukup cari aja elemen yang bentuknya itu H, E, L, L dan O, kita cari dulu ya H kita perkecil terus kita atur deh tata letaknya E kemudian L copy paste L lagi dan juga O mana nih yang O-nya nih yang ini deh ya hello Nah, sip kalau misalkan teman-teman udah memasukkan kata-katanya sesuai dengan keinginannya kalian kalian jangan lupa select dulu aja semua bagian elemennya kemudian kalian klik group supaya nanti teman-teman gak susah nih untuk geser-geser bagian teksnya kalau kalian geser satu persatu nanti malah jadi pusing kalau seandainya desainnya teman-teman udah banyak grafis dan juga banyak elemennya oke deh teman-teman itu dia beberapa keyword-keyword beserta cara untuk mencarinya di Canva Free teman-teman yuk langsung dicobain juga masukin ke dalam desainnya kalian semoga bermanfaat jangan lupa like video ini dan juga subscribe nyalain notifikasinya supaya tonton dapat info kalau aku upload video baru lagi jangan lupa share video ini ke teman ataupun keluarga kalian yang lagi belajar Canva supaya kita bisa sama-sama belajar Canva thank you semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati